Kasih di antara remaja jilid 18 Para pembantu pangeran Mongol kebencian yang timbul dari cemburu Memang paling berbahayalah kalau wanita sudah dibakar oleh cemburu Ia bisa menjadi nekat dan melakukan segala macam perbuatan mengerikan Akan tetapi, rasa takutnya terhadap bokong cu lebih besar lagi Sehingga Leng Nimar masih ingat bahwa kalau ia mengganggu bieng Tentu bokong cu takkan mengampuninya Maka ia hanya mempermainkan bieng dan hanya mengancamnya Melihat bieng makin ketakutan, ia lalu mendesak Aku takkan merusak mukamu asalka suka memberitahukan di mana adanya surat lasiat licuseng Tak dapat disangkal pula, memang bieng merasa ngeri kalau memikirkan mukanya akan dirusak Akan tetapi dia bukan seorang pengecut Kalau untuk melindungi mukanya ia harus membuka rahasia tentang surat lasiat yang dibawa kataknya Nanti dulu Aku tidak tahu Jawabnya Kalau begitu, betul-betul hidungmu akan kupotong pedang di tangan Leng Nimal berkelebat Akan tetapi tiba-tiba pedang itu terlepas dari pegangan Juga pedang di tangan kiri dan di lain saat Leng Nio sudah roboh tergelimpang Bieng kaget sekali, juga heran Akan tetapi tahu-tahu ada bayangan berkelebat dan gadis ini telah disambar orang Dibawa melompat tinggi ke atas genteng, terus dibawa berlari cepat sekali Leng Nio yang sudah dapat bangun lagi, tidak mengenal siapa penyerang gelap tadi karena bayangan itu sudah lenyap bersama bieng Bukan main kagetnya Ia tahu bahwa mengejar takkan ada artinya karena sudah terang penyerang gelap tadi memiliki kepandayan yang luar biasa sekali Jauh lebih tinggi daripada kepandayannya sendiri Ia hanya melihat tubuh yang ramping dari belakang ketika bayangan itu berkelebat pergi memondong tubuh bieng Apa dia Tio Siociatanda tanya pikir Leng Nio Tio Li Hoa juga amat tinggi ilmu silatnya, akan tetapi kenapa Tio Siociatanda menculik bieng? Pula, ia mengenal gerakan-gerakan Li Hoa yang menjadi murid utama dari Choa Tung Sinkai Sedangkan bayangan tadi yang jelas adalah bayangan seorang wanita, memiliki gerakan yang cepat dan aneh Apalagi serangan pukulan jarak jauh yang membuat pedangnya terlepas dan tubuhnya terguling tanpa menderita luka, benar-benar merupakan serangan yang luar biasa dan aneh Agaknya Tio Siociatanda belum tentu mampu melakukan serangan macam itu Siapa dia? Harus kulaporkan kepada Bok Kong Chu, pikir Leng Nio dan gadis ini menjadi takut Ia memutar rotak mencari akal bagaimana harus melaporkannya tanpa menimpakan kesalahan kepada diri sendiri Perlahan-lahan ia lalu memasuki gedung itu dari pintu belakang Bieng merasa dirinya tak berdaya dalam ponongan orang itu Atau lebih tepat ia dikempit karena orang itu membawanya seperti orang membawa sepotong balok saja Tentu ia akan meronta sekuatnya kalau saja yang merampasnya itu seorang pria Akan tetapi setelah ia tahu bahwa yang membawanya pergi adalah seorang wanita Ia menjadi tertarik sekali dan ingin tahu apa yang hendak dilakukan wanita itu terhadap dirinya Tentu tidak bermaksud jahat, pikirnya Buktinya, wanita ini sudah menolongku dari ancaman Leng Nio yang galak Ia kagum sekali melihat betapa wanita itu dengan ringan meloncat-loncat Lalu turun dari atas genteng dan membawanya lari memasuki sebuah hutan besar di lareng bukit Tidak mudah berlari-lari secepat itu sambil memondongnya Ketika ia melirik ke atas, hatinya bergebar Wanita itu memakai kedok yang menutupi seluruh muka dan kepalanya Hanya sepasang metu yang bersinar-sinar aneh tampak dari dua lubang kecil di kedok itu Dia langsing sekali dan tubuhnya menunjukkan bahwa dia masih muda, tapi kepandainya sudah hebat dan sikapnya aneh Mengapa pakai kedok menutupi muka pikir Bieng? Setelah tiba di tengah hutan yang besar, si kedok itu melepaskan kempitannya Kemudian sekali ia melayang, tubuhnya telah naik dan tahu-tahu ia telah duduk di atas cabang pohon Bieng berdiri dan memandang kagum Siapa kau tanyanya? Dan kenapa kau membawaku ke sini kalau tidak membawamu ke sini? Sekarang tentu hidungmu sudah putus dan pipimu sudah coret-coret oleh luka Jawab si kedok itu dan ternyata suaranya merdu sekali Bieng tertawa Oh, betul juga Aku belum mengucapkan terima kasih Eh, enci berkedok yang aneh Agaknya mukamu sendiri bercacat hebat Maka kau tidak tega melihat orang mau melukai mukaku Kenapa kau bilang begitu kalau mukamu tidak bercacat? Mengapa kau tutupi mukamu itu? Melihat bentuk tubuh dan mendengar suaramu Pantasnya kau seorang yang memiliki muka cantik sekali Sayang bercacat Maka kau tutupi Sampai lama gadis berkedok yang duduk di cabang pohon itu tidak menjawab Akhirnya ia menghela nafas dan berkata Suaranya sedih Aku berkedok atau tidak? Apa hubungannya dengan kau? Apakah kau adik dari Chia Hansin? Bieng seorang gadis periang Maka segera ia merasa senang melihat si kedok ini Betul, nama ku Chia Bieng, enci berkedok Apakah kau juga sudah mengenal kakakku? Agaknya orang-orang paling aneh di dunia ini semua mengenal kakakku Katanya bangga Apakah kau tahu di mana adanya kakakku akan Tetapi gadis berkedok itu tidak pedulikan omongannya Perempuan tadi bilang kau bersahabat dengan bokong cu Betulkah kau melakukan perjalanan dengan pemuda itu? Apakah kau sahabatnya Dieng teringat akan ucapan-ucapan kotor yang dikeluarkan Leng Nima tadi? Wajahnya merah dan ia menjawab Kalau betul, mengapa? Aku bukan orang macam Leng Niu Aku memang sahabatnya dan aku betul melakukan perjalanan dengan dia Akan tetapi apa salahnya? Bokong cu orangnya baik sekali, sopan dan terpelajar Dia malah membantuku mencari Sien Kho Hem, kau anak kecil tahu apa? Tidak tahu bahwa kau sudah terjerumus di tengah-tengah bahaya maut Begitu pula kakakmu yang tolol dan terlalu baik itu Hem, bahaya maut? Apa maksudmu? Di mana kakakku Dieng tidak berani main-main lagi Karena ia mulai mengkhawatirkan keselamatan Honsin Pada saat itu terdengar suara ketawa aneh, menyeramkan sekali seperti bukan suara manusia Datangnya dari jauh, makin lama makin dekat, lalu disusul suara seperti kuda meringkit, namun bukan kuda Suara kedua ini pun amat tajam melengking menusuk telinga sehingga Bieng yang berhati tabah tetap saja merasa bulu tengkutnya berdiri Apa itu tanda tanya-tanyanya? Gadis berkedok itu tertawa kecil Tangan kirinya menuding dan ia berkata Nah, kau dengar itu? Mereka juga sudah datang, tung hai siangmu, sepasang iblis dari laut timur Pasti makin ramai dan semua itu datang untuk kakakmu dan kau Marilah kau ikut aku dan lihat sendiri, akan tetapi awas Jangan sekali-kali kau mengeluarkan suara kalau melihat apa-apa Ini demi keselamatanmu sendiri, mungkin demi keselamatan kakakmu Tia Hansin Mau kau berjanji Bieng menelan ludah, merasa seram Ia mengangguk Aku berjanji, nona berkedok itu melompat turun Begitu ringan seperti sehelai daun kering tertiup angin, membuat Bieng menjadi makin kagum Kau ikuti aku, kerahkan ginkangmu supaya jangan menimbulkan suara berisik Kata nona berkedok itu yang lalu ke puncak, diikuti oleh Bieng Eh, enci berkedok Setelah kau suka menolongku, mengapa kau tidak mau memperlihatkan mukamu yang cantik Kepadaku kini gadis berkedok itu menoleh Kau berwatak gembira sekali, tidak seperti kakakmu Bieng apakah selama hidupmu kau belum pernah merasai duka Biarpun sambil bicara, nona berkedok itu tidak menghentikan langkahnya Duka Kenapa, encihoa? Kata kakak Sin, hidup di dunia ini tidak abadi, tidak lama Mengapa mesti membuang waktu untuk berduka? Nah, karena menuruti ucapan Sinko, aku selalu gembira Dan lagi, apa sebabnya kita mesti susah-susah, hem, misalnya, mengenang orang tua Bukankah orang tuamu sudah tidak ada lagi di yang menarik napas panjang? Ayah ibuku sudah meninggal dunia, kenapa mesti susah-susah lagi? Hanya penasaran yang ada karena mati mereka itu terbunuh orang Akan datang saatnya aku membalas dendam ini Akan tetapi susah? Tidak, aku tidak susah Disesahkan juga apa artinya? Yang mati takkan kembali Paling-paling aku menjadi kurus kering Gadis lincah jenaka ini tertawa lagi Senyumnya manis menghias bibirnya Biting, kau baik Sekarang harap kau jangan bersendagurau lagi Kita sudah mendekati puncak Kau diam saja Buka maca buka tolingat tapi tutup mulut Dua orang gadis ini berindap-indap menuju ke puncak di mana terdapat bangunan mungil milik bokongcu itu Bieng masih mendengar suara orang banyak bercakap-cakap di ruangan depan Kesinilah gadis berkedok membawanya Berkali-kali gadis berkedok, Ho Aji memberi tanda dengan telunjuk ke depan mulut supaya Bieng tidak mengeluarkan suara Setelah tiba di depan rumah, Bieng melihat bahwa bokongcu sedang menghadapi beberapa orang tamu dan keadaan di situ ramai dan gembira Cepat ia bersembunyi di belakang sebatang pohon di tempat gelap seperti yang ditunjuk oleh Ho Aji Gadis berkedok itu sendiri setelah melihat Bieng mendapatkan tempat sembunyi yang baik Lalu berkelebat menghilang di dalam gelap Dari tempat sembunyinya Bieng dapat melihat jelas dan dapat mendengar tegas Bokian Teng duduk dengan wajah berseri menghadapi banyak orang yang aneh-aneh bentuk wajahnya Ada belasan orang banyaknya duduk di kursi terdepan dan mereka ini rata-rata sudah berusia lanjut Masih ada 20 orang lebih yang dari tingkat muda duduk di bangku belakang Mereka semua menghadapi meja yang penuh hidangan dan arak Ketika Bieng menggerakkan pandang matanya menyapu orang-orang yang duduk di ruang itu Dengan amat heran ia melihat dua orang tosu yang dikenalnya baik Yaitu Ye Chin Chu dan Ji Chin Chu dari Chin Ling Pai Pada saat itu Bok Kong Chu berkata sambil tersenyum ramah seperti biasanya dan suaranya halus seperti biasa pula Ku tegaskan sekali lagi bahwa orang-orang gagah yang membantu pemerintah kita yang mulia adalah jago-jago pilihan di dunia Chu Ing Hyong, cuon-cuon sekalian yang gagah, tidak usah ragu-ragu lagi bahwa Ji We To Su Re Chin Chu dan Ji Chin Chu dapat digolongkan sebagai orang-orang segolongan dan orang-orang gagah pula Sambil berkata demikian, Bok Kong Chu menganggukan kepalanya ke arah tempat duduk dua orang tosu Chin Ling Pai yang duduk dengan muka muram di pojok Semua orang yang duduk di situ memandang ke arah dua orang tosu itu Akan tetapi hanya seorang saja yang membuka suara setelah mengeluarkan suara mendengus penuh ejakan Orang ini adalah seorang kakek kurus kecil yang pakaiannya membuat bieng hampir tertawa karena gelih hatinya Orangnya sudah tua, lagi buruk mukanya, akan tetapi pakaiannya dari sutra berkembang emas Benar-benar seperti seorang anak wayang yang kesasar ke tempat itu Gadis ini tidak tahu bahwa kakek yang dianggapnya seperti badut wayang itu adalah seorang tokoh keng oui yang terkenal Seorang di antara tiga raja sungai Wong Ho, yaitu yang terkenal dengan julukannya Kim Itok Ong, Raja Racun Berbaju Emas Di lembah sungai Wong Ho banyak, didiami orang-orang jahat, dijadikan sarang perambok dan bajak sungai Akan tetapi yang terkenal sebagai Wong Ho Sem Wong Tiga raja sungai Wong Ho adalah Kim Itok Ong, Ban Ji Uto Wong, Raja Copet Tangan Selaksa, dan ketiga Hui Tian Mo Ong, Raja Iblis Terbang Kelangit Biarpun kecil kurus tubuhnya, paling kecil di antara tiga orang raja sungai itu, namun kepandayan Kim Itok Ong bukanlah yang paling kecil Ketika mendengar ucapan Bok Kong Chu yang memuji dua orang Tosu Chin Ling Pai sebagai orang-orang segolongan atau sejajar dengan kawan-kawannya yang duduk di situ Kim Itok Ong menjadi tak senang dan mengeluarkan dengus mengejek tadi Ia lalu berdiri dan berkata, matanya memandang ke arah Hit Chin Chu yang muram dan mukaji Chin Chu yang biarpun keningnya berkerut namun mulutnya tetap tersenyum lebar itu Hmm, sungguh aneh sekali, Bok Kong Chu Sudah lama sekali saya mengenal Chin Ling Pai sebagai sebuah partai yang angkuh dan menganggap diri sendiri tinggi dan bersih Aha, masih teringat tiang yang bersangkutan untuk memberi penerangan Sambil berkata demikian, ia menoleh kepada I Chin Chu dan Ji Chin Chu Ji Chin Chu mengeluarkan suara ketawa dan wajahnya yang bundar gemuk itu menjadi makin lucu dan ramah Memang Tosu gemuk pendek ini lucu dan ramah Memang Tosu gemuk pendek ini berjuluk Siao Bin Hood Buddha tertawa, dan dalam keadaan bagaimana, wajahnya selalu ramah dan bibirnya selalu tersenyum Sian Chai, Sian Chai, memang Pinto dan Tewe Asuheng selalu menyembunyikan diri selama ini Sehingga seperti kodok-kodok di dalam sumur, tidak tahu bahwa di luar sumur masih terdapat dunia luas Mana Pinto tahu bahwa di dunia ini terdapat raja-raja berpakaian emas dan selalu melumur diri dengan racun Hahaha, memang benar ucapan Kim Itok Ong tadi, kami hanya dua orang Tosu dari Chin Ling Pai Akan tetapi biarpun tua, para sute kami kiranya masih akan mentaati perintah kami Terima kasih atas kepercayaan Bok Kong Chu, karena kepercayaan itu menebakan kesetiaan kami Bok Kong Chu juga tertawa Tentu saja Siaw kepercaya penuh akan kesetiaan dan kepandaian Siaw bin Hud Ji Chin Chu To Tiang Panas perut Kim Itok Ong mendengar ucapan Tosu Gendut itu dan mendengar dia tadi disindir sebagai raja berpakaian emas yang selalu melumur diri dengan racun Apalagi mendengar jawaban Bok Kong Chu yang amat ramah terhadap Tosu Gendut itu Ia bangkit berdiri dengan muka merah dan kedua tangannya yang digerak-gerakan itu berubah menjadi hitam Hui Tian Mo Ong yang melihat saudaranya sudah naik darah Khawatir kalau terjadi apa-apa yang akan membuat hati Bok Kong Chu tidak senang Maka melihat kedua tangan saudaranya sudah hitam Tanda bahwa raja racun itu hendak menggunakan tangan maut Ia cepat berbangkit dan berkata Kim Itok Ong lo heng harap bersabar Kasihanilah Tosu Tosu tua ini yang sudah mendapat kepercayaan Bok Kong Chu Kong Chu yang waspadatakan salah pilih orang Malah kita harus menghormati kedatangan dua orang pilihan baru dengan arak seperti biasa Sambil tersenyum Hui Tian Mo Ong yang bertubuh kurus tinggi dan berpakaian serbah hitam itu Menghampiri meja di mana ditaruh sebuah guci arak yang amat besar Guci ini tadi dipikul oleh empat orang pelayan dan sekarang masih penuh arak Beratnya tidak kurang dari 200 kati Sambil berjalan menghampiri guci arak Hui Tian Mo Ong mengerling ke arah Bok Kong Chu Pemuda ini maklum bahwa raja iblis ini hendak mencoba kepandaian dua orang Tosu Cien Ling Pai tanpa bertempur Maka ia menjadi gembira dan menganggukan kepalanya sambil mengipasi diri dengan kipasnya Dieng yang bersembunyi di balik pohon melihat semua ini dengan bengong dan alangkah kagetnya ketika melihat Hui Tian Mo Ong menggunakan tangan kiri untuk mengangkat guci arak besar itu Begitu ringan seperti orang-orang mengangkat tempat air teh yang kecil saja Kemudian Hui Tian Mo Ong berseru keras Harap Ji Wito Tiang dari Cien Ling Pai Sudi menerima suguhan arak dari Hui Tian Mo Ong dan tiba-tiba guci arak yang berat dan besar itu ia lontarkan ke atas Guci arak itu melayang ke atas kepala para tamu dan meluncur ke arah Ji Chin Chu Si Gendut yang masih enak-enak duduk sambil tersenyum-senyum Hampir saja Dieng mengeluarkan seruan kaget melihat hal ini Kalau guci itu turun menimpa kepala orang, bukankah kepala yang besar dan bulat itu akan remuk-remuk? Guci itu, tanpa tumpah sedikitpun arak di dalamnya, kini dari atas meluncur ke bawah, tepat ke arah kepala Ji Chin Chu dan terdengar suara angin meniup Hoho, biarpun golongan iblis, kalau sudah menjadi raja masih punya aturan Kamsya, Kamsya, terima kasih sambil berkata begini, Ji Chin Chu menggerakkan kedua lengannya ke atas sambil menggerakkan tenaga dalamnya dan Sebelum guci arak itu tersentuh ujung tangannya, guci itu terpental oleh hawa pukulannya, kembali ke atas dan di atas menjadi goyang sedikit sehingga ada arak yang tertumpah ke bawah Sambil membuka mulutnya untuk menerima arak yang sengaja ia tuangkan itu, kembali kedua tangan Ji Chin Chu bergerak mendorong dan kini guci arak itu terbang ke arah Hit Chin Chu T.W.A. Su Heng, penghormatan orang harus diterima, kata Ji Chin Chu setelah meneran arak tadi Ia sengaja berkata begini untuk meredakan hati Su Hengnya yang ia tahu mudah tersinggung It Chin Chu mengangguk berkata singkat, kau yang disuguh, bukan aku tangan kirinya diangkat untuk menerima guci itu lalu didorongnya sekaligus ke arah Kim Itok Ong Hebat tenaga dorongan ini, lebih hebat daripada dorongan Hui Tian Mo Ong tadi sehingga dengan mengeluarkan suara mengaung guci itu terbang ke arah Kim Itok Ong dalam keadaan terputar seperti gasingan Kim Itok Ong maklum akan hebatnya serangan ini Guci yang dilontarkan begitu saja masih mudah disambut dan ditangkis Akan tetapi dengan tenaga luakang yang luar biasa I Chin Chu tidak saja melontarkan, malah memikin guci terputar-putar dan inilah yang sukar bagi si penerima Namun Kim Itok Ong tidak percuma menjadi seorang di antara ketiga Wong Ho Sem Wong Ia bangkit berdiri dan begitu tangannya menyambut guci, kedua tangan itu ia putar-putar menurutkan gerakan guci Makin lama putaran tangannya makin perlahan, kemudian setelah habis tenaga putaran guci, ia melontarkan guci itu tinggi sekali sampai hampir menyentuh langit-langit sambil berkata I Chin Chu Tot Yang, biar sekarang aku yang menyulangi arak kepadamu Tiba-tiba guci yang melayang ke atas itu kini terbalik Tentu saja arak di dalamnya tumpah keluar dan menimpa turun dikejar guci-nya Arak dan guci melayang ke bawah menimpa ke arah kepala I Chin Chu Semua orang terkejut Inilah serangan hebat dan sukar dihadapi Biarpun guci itu sendiri tentu saja dapat disambut atau dilakan Namun bagaimana bisa menyambut datangnya arak yang tumpah itu? Sungguh pun tersiram arak tidak berbahaya namun hal ini tentu saja akan memalukan sekali Namun I Chin Chu tenang-tenang saja Dalam ketenangannya, ia dapat bergerak cepat sekali Tiba-tiba tubuhnya mencelat ke atas dan kedua tangannya menyambar guci lalu dibaliknya guci itu dan digunakan untuk menandahi arak yang tumpah ke bawah Gerakannya demikian cepat, melebihi Cepatnya arak yang turun sehingga semua arak dapat diterima ke dalam mulut guci Kecuali sedikit yang diterimanya dengan mulut Terdengar tepuk tangan memuji dan bokong Chu berseru saking girang dan kagumnya Akan tetapi suara pujiannya terhenti karena kagetnya melihat I Chin Chu melontarkan guci itu ke arah Banjiu To Wong Orang kedua dari Wong Ho Sem Wong Agaknya I Chin Chu juga ingin sekali mengukur kepandayan tiga orang ini Dan setelah Kim Itok Ong dan Hui Tian Mo Ong tadi memperlihatkan kepandayanya Ia ingin melihat kepandayan si Raja Copet Hebatnya, kalau tadi guci arak berkali-kali dilontarkan ke atas dan hanya menyerang kepala orang dari atas ketika jatuh ke bawah Sekarang I Chin Chu melontarkan dari samping dan guci itu langsung melayang ke arah kepala Banjiu To Wong Sambitan ini kuat sekali dan amat berbahaya kalau orang berani menyambutnya Karena sambitan itu sudah menjadi berlipat ganda dengan beratnya guci itu sendiri Semua orang terkejut, tak terkecuali bokong Chu yang maklum akan kehebatan serangan ini Hanya dua orang di antara Wong Ho Sem Wong yang nampak tenang-tenang saja Agaknya mereka ini percaya penuh akan kemampuan Banjiu To Wong Orangnya sendiri yang menghadapi serangan ini mengeluarkan suara seperti orang ketakutan Memang Banjiu To Wong orangnya suka berjenaka, tubuhnya juga serba panjang Pantas saja menjadi Raja Tangan Panjang Pakaiannya belang-belang dan terlalu besar untuknya seperti pakaian badu tukang selap Menghadapi serangan ini ia menjatuhkan diri dari atas bangkunya sehingga guci arak itu lewat di atas kepalanya Terus melayang keluar dari jendela yang kebetulan berada di belakangnya Wah, To Wong tak berani menerima tanda seru kata bokong Chu Menyesal dan kecewa karena hal ini berarti merendahkan nama Wong Ho Sem Wong yang sudah menjadi pembantu-pembantunya Akan tetapi tiba-tiba Banjiu To Wong tertawa dan tubuhnya berkelebat melayang keluar Semua orang menahan nafas dan tak lama kemudian Nampak si Tangan Panjang itu sudah meloncat kembali ke dalam ruangan Sambil memanggul guci arak itu yang sama sekali tidak pecah Bahkan araknya tidak ada yang tumpah Dengan senyum ia menaruh guci itu ke tempat yang tadi Kemudian ia memandang ke arah Hit Chin Chu lalu menjurah Nihai sekali, tangan tosu dari Chin Ling Pai benar-benar berbahaya Dan sekali turun tangan tidak ke palang tanggung Ji Chin Chu hanya tertawa Lalu berkata, memang untuk menjadi tukang copet harus memiliki gerakan cepat Kagum, kagum, akan tetapi Chin Chu masih merengut dan berkata singkat Tidak percaya sama dengan menghina Menghina sama dengan menantang Orang gagah tidak pantang mundur menghadapi tantangannya Di antara tiga orang raja ini Kim Itok Ong terkenal berwatak berangasan Mendengar ucapan Hit Chin Chu Ia segera berdiri dan memandang tosu itu sambil berkata Ilmu silat Chin Ling Kun dan Im Yang Kun yang dibuat andalan Chin Ling Pai Semua aku sudah melihatnya dan ternyata tidak sebesar nama Chin Ling Sem Eng Akan tetapi aku mendengar bahwa Mendiang Giok Tian Chin Chu mempunyai ilmu pedang simpanan yang disebut Loh Ai Hui Kiam Entah berita angin ini ada benarnya atau hanya omong kosong untuk menakut-nakuti orang saja Kulihat Ji Wito Tiang dari Chin Ling Pai ini mempunyai kedudukan tertinggi di samping Giok Tian Chin Chu Juga selalu membawa pedang tentu ilmu pedang Loh Ai Hui Kiam itu dapat dipertontonkan di sini Ingin kami bertiga mencoba-coba sebentar kalau Ji Wito Tiang memang memiliki kepandayan dan tentu saja kalau Bok Kong Chu memberikan izin It Chin Chu dan Ji Chin Chu saling pandang dengan heran Memang pendengaran orang-orang Kang Ou sangat tajam Bagaimana Raja Racun ini bisa tahu bahwa Mendiang Ketua Chin Ling Pai memiliki ilmu pedang yang amat rahasia itu It Chin Chu memberi tanda dengan matanya kepada Sutenya lalu Serat ia sudah mencabut pedangnya, diturut oleh Ji Chin Chu Dengan seizin Bok Kong Chu, pinca berdua siap melayani siapa saja yang memandang rendah Chin Ling Pai Kata It Chin Chu tenang Bok Kong Chu memang ingin sekali menyaksikan kepandayan dua orang Tosu Chin Ling Pai ini Maka sambil tersenyum ia berkata Kalau sahabat-sahabat yang gagah suka mengingat bahwa kita adalah orang-orang sendiri dan hendak menambah pengetahuan Siawute dengan mainan ilmu-ilmu silat tinggi Tentu saja Siawute tidak keberatan Wong Ho Sem Wong mendengar ini Maklum bahwa tuan muda mereka itu ingin menggunakan tenaga mereka untuk menguji dua orang Tosu ini Maka bertiga mereka lalu meloncat ke tengah di mana tersedia ruangan cukup luas untuk bermain silat Gerakan mereka bertiga cepat dan ringan sekali dan begitu meloncat mereka sudah berdiri dalam keadaan teratur dengan bentuk segitiga, siap menghadapi lawan Kim Itok Kong tidak bersenjata hanya mengandalkan kedua tangannya yang sudah berubah menghitam ketika ia menyalurkan tenaga beracun ke dalam tangannya itu Ban Jiuto Wong, orang kedua dari Wong Ho Sem Wong, mengeluarkan sepasang senjata yang aneh Di tangan kirinya terdapat sebatang pisau belati kecil yang amat runcing dan tajam Sedangkan di tangan kanannya ia memegang senjata kaitan seperti sebuah pancing bentuknya Melengkung bentuknya dan di ujung lengkungan ada kaitannya, persis pancing besar bergagang Adapun Hui Tian Mo Ong memegang sebatang golok tipis yang berkilauan Tiga orang tua ini sudah siap memasang kuda-kuda dan mati mereka memandang ke arah Hit Chin Chu dan Ji Chin Chu dengan menantang Dua orang Tosu ini bangkit berdiri dan menghampiri ruangan itu dengan tenang dan dengan pedang di tangan Mereka maju dan berdiri berendeng di depan tiga orang lawan itu, sikapnya tenang sekali Jiwi Toti yang letas kalian bergerak, hendak kulihat bagaimana hebatnya loh Ai Hui Kiam kata Kim Itok Ong Senyum Ji Chin Chu melebar Dia tahu bahwa Su Hengnya tidak mau menyerang lebih dulu Su Heng berjuluk Tio Tekong dan Pinto dijuluki Siao Bin Hood Malaikat dan Nabi tak pernah menyerang orang, kecuali kalau mempertahankan diri Sebaliknya kalian ini raja-raja racun, copet dan iblis sudah biasa turun tangan Mengapa ragu-ragu Kim Itok Ong marah mendengar sindiran ini Sambil mengeluarkan bentakan keras ia mulai menyerang dengan pukulan tangannya yang hitam ke arah perut Ji Chin Chu yang gendut Hayaa, tanganmu hitam kotor, bisa bikin mulas perut, kata pendeta gendut ini dan dengan mudah saja ia mengelak Ban Ji Yutowong dan Hui Tian Moong juga menggerakkan senjata masing-masing, maju menyerang dua orang Tosu Chin Ling Pai itu Pertempuran hebat segera terjadi dan semua orang yang hadir, yang terdiri dari ahli-ahli silat kenamaan, menjadi gembira dan kagum Memang amat menarik menonton pertempuran itu Wen Ho Semong memiliki kepandaian tinggi dan karena mereka memang seringkali menghadapi lawan-lawan tangguh secara bersama Maka mereka dapat bekerja sama dengan baik dalam setiap pertempuran Di lain pihak, It Chin Chu dan Ji Chin Chu adalah murid-murid paling tua dari Giyok Tian Chin Chu Selain mereka ini ahli-ahli ilmu silat Chin Ling Kun Juga mereka sudah mempelajari dengan matang ilmu pedang Im Yang Tiam Hoat Dalam menghadapi tiga orang lawannya yang tangguh, mereka lalu menggunakan ilmu pedang ini untuk mempertahankan diri dan balas menyerang Siau Bin Hood Ji Chin Chu yang amat tinggi tenaga luekangnya, mengambil kedudukan Im dan menjadi penahan atau pelindung menghadapi setiap serangan lawan Sebaliknya Ye Chin Chu yang gerak-geriknya cepat dan ganas, menduduki tempat yang dan menjadi penyerang yang berbahaya Kadang-kadang dua orang kakak beradik seperguruan ini saling bantu dan saling menukar kedudukan dalam saat-saat yang tak terduga oleh lawan sehingga makin repot Akan tetapi tiga orang tokoh sungai Wong Ho ini tentu saja pantang menyerah dan mereka mengerahkan tenaga sehingga pertempuran makin lama makin ramai dan bukan merupakan menguji kepandayan lagi, melainkan pertempuran mati-matian Bo Kong Chu adalah seorang pemuda yang amat luas pengetahuannya, juga amat tinggi ilmu silatnya Ia memang suka sekali menguji kepandayan orang-orang pandai dan diam-diam ia mencatat semua gerakan-gerakan Im yang Piam Hoat sehingga setelah pertempuran berjalan seratus jurus Sudah banyak jurus-jurus ilmu pedang Chin Ling Pai ini ia catat dan hafalkan Akan tetapi, melihat betapa pertempuran ini makin hebat, ia khawatir kalau ada kawan terluka Maka ia berkata, cukuplah, di antara kawan sendiri tidak boleh mati-matian Siau terharap Cui suka berhenti, akan tetapi, lima orang yang sudah mulai panas perutnya itu mana mau berhenti begitu saja Mereka bersikap seolah-olah tidak mendengar ucapan pemuda itu dan melanjutkan pertempuran makin hebat lagi Tiba-tiba dari dalam gelap di luar gedung terdengar dua macam suara yang membuat semua orang terkejut Suara-suara itu adalah suara tertawa yang menyeramkan dan suara ringkik kuda yang lebih seram lagi Mendengar suara ini, Bokong Chu berseri mukanya dan bangkit berdiri Jiwilo Ciampu dari Tung Hai telah tiba, bagus sekali tanda seru katanya Suara-suara itu berhenti dan sebagai gantinya dua bayangan orang tua berkelebat masuk, langsung tiba di tengah-tengah gelanggang pertempuran Hai, apakah perebutan nama Tianhite et Kausu sudah dimulai? Jangan borong sendiri, beri kesempatan kepada kami Kata seorang di antara dua bayangan itu sambil tertawa Pada saat itu, di satu pihak pedang di tangannya Chin Chu dan Ji Chin Chu menusuk ke depan dan di lain pihak Wang Ho Semong juga sedang menyerang Serangan dua Tosu Chin Ling Pai mengancam bayangan yang bertubuh tinggi besar sedangkan serangan ketiga Wang Ho Semong menghantam bayangan yang bertubuh pendek Dua orang itu tertawa dan yang tinggi besar mengangkat kedua tangannya Juga yang pendek menggerakkan kedua tangannya Sekaligus senjata-senjata kedua pihak terkena gempuran tangan dua orang aneh ini terpental keras dan lima orang itu kaget sekali Cepat mencelat mundur sambil mengeluarkan seruan kaget Tangan mereka terasa sakit seakan-akan mereka telah menyerang dinding baja yang kuat Cui yang bertempur silahkan mundur Sudah cukup memperlihatkan kepandayan masing-masing Jiwi lociampu dari Tung Hai, harap jangan salah sangka Perebutan gelar Tianhite et kausu, jago silat nomor wahid di dunia, belum dimulai Silahkan Jiwi mengambil tempat duduk Dengan ramah Bok Kong Cu turun tangan sendiri menyediakan dua kursi kehormatan di sebelah kanannya Dan dua orang itu sambil tertawa-tawa lalu duduk, tanpa mengacuhkan semua orang yang berada di situ kecuali Bok Kong Cu, kepada siapa mereka menjura dan mengaturkan terima kasih Lalu Bok Kong Cu memperkenalkan dua orang tua yang baru datang ini kepada semua tamu Kiranya mereka ini adalah Tung Hai Siang Mo, sepasang iblis dari Laut Timur Yang tinggi besar bermuka hitam adalah Ji Kong So yang suka tertawa seram, sedangkan yang pendek tubuhnya tapi panjang sekali lehernya adalah adik kandungnya bernama Ji Kak To, suka mengeluarkan suara seperti ringki kuda Memang lehernya panjang dan bentuknya seperti leher kuda It Cinchu dan Ji Cinchu, juga ketiga Wong Ho Sem Wong, telah merasai kelihayan dua orang ini Maka mereka lalu kembali ke tempat duduk masing-masing tidak berani lagi memperlihatkan kepandayan Akan tetapi, di antara para tamu, Tok Gan Sien Kai merasa marah dan kecewa sekali Seperti telah diketahui, Tok Gan Sien Kai si pengemis metu satu ini pernah menyerbu ke Chin Ling Pai dan masih merasa penasaran dan benci kepada Cinchu dan Ji Cinchu Ketika tadi dua orang Tosu ini bertempur melawan Wong Ho Sem Wong, diam-diam ia mengharapkan dua orang Tosu ini mendapat hajaran Maka kedatangan dua orang yang disebut Tung Hai Siang Mo membuat harapannya itu gagal dan karenanya ia menjadi kecewa Apalagi melihat betapa bokong cu amat menghormati dua orang tamu baru ini, ia makin mendongkol Memang nama Tung Hai Siang Mo tidak begitu terkenal, maka Tok Gan Sien Kai memandang rendah kepada mereka Apalagi melihat mereka itu seperti orang biasa saja Ia pikir bahwa belum tentu ia kalah oleh dua orang itu, kenapa datang-datang diberi penghormatan demikian besar? Aku harus unjuk gigi dan bikin malu mereka, pikirnya Cepat ia lalu menuangkan dua cawan kosong dengan arak sampai penuh sekali Kemudian sambil tertawa lebar ia bangkit dan menghampiri Tung Hai Siang Mo Tok Gan Sien Kai adalah Sute, adik seperguruan dari Coatung Sien Kai, tokoh besar di utara Maka kepandainya tentu saja sudah hamat tinggi Ia sengaja membawa cawan-cawan arak dengan terbalik Akan tetapi diam-diam mengerahkan luakang yang menyedot sehingga tenaga sedotan ini membuat arak di dalam cawan yang dibalikan itu tak tumpah keluar Sudah lama mendengar nama besar Tung Hai Siang Mo, aku Tok Gan Sien Kai menghormat dengan secawan arak Katanya sambil tertawa dan memberikan cawan-cawan arak itu kepada Ji Kong Sa dan Ji Ka Tau Dua orang iblis laut timur itu saling pandang, lalu keduanya tertawa terbahak-bahak Dengan gerakan sembarangan mereka menerima cawan-cawan arak yang terbalik itu Arak di dalam cawan yang dibalikan itu tiba-tiba jatuh ke bawah ketika Tok Gan Sien Kai melepaskan cawan dan sekaligus menarik kembali tenaga luakang yang menyedot Ia sudah girang sekali karena menganggap usahanya berhasil, yaitu membuat malu dua orang tamu yang diagungkan itu Akan tetapi, tiba-tiba dua orang kakek itu berseru dengan suara perlahan, naik dan aneh sekali Arak yang sudah mulai tumpah itu, tiba-tiba tertahan seperti kena sedot dari atas sehingga ketika cawan diturunkan Arak itu kembali ke dalam cawan yang sekarang sudah mereka pegang berdiri sebagaimana mestinya Pada saat itu juga, Tok Gan Sien Kai merasa kedua lututnya lemas Selaka, serunya akan tetapi terlambat Tidak terlihat olehnya bagaimana kedua lututnya tahu-tahu sudah terkena totokan, juga ia tidak tahu siapa di antara dua orang kakek itu yang melakukannya Ia mencoba untuk menahan diri, akan tetapi tetap saja lututnya tidak bertenaga dan di luar kehendaknya ia berlutut Eh, eh, Tok Gan Sien Kai sudah memberi arak, tak perlu melakukan penghormatan berlebih-lebihan, kata Ji Kong Se sambil tertawa seram dengan nada mengejek Tahulah kini Tok Gan Sien Kai bahwa si tinggi besar itu yang menotok kedua lututnya Sementara itu, jika tahu si leher kuda itu pun tertawa lalu menggunakan tangan kirinya menarik pundak Tok Gan Sien Kai seperti orang mencegah si mati satu ini memberi hormat sambil berlutut dan berkata Tak usah berlutut, tak usah berlutut, lebih baik kembali ke tempat dudukmu, hebat sekali, entah bagaimana, biarpun tangannya hanya kelihatan memegang pundak Tahu-tahu tubuh Tok Gan Sien Kai mencelat, terlempar dan jatuh di atas tempat duduknya yang tadi seperti barang ringan saja dilontarkan Jatuhnya persis di tempat duduknya dan otomatis kedua lututnya yang tertotok sudah bebas lagi Karuan saja si mati satu menjadi tertegun, seluruh mukanya merah dan dia tidak berani berkutik lagi Kini tahulah dia dan orang-orang lain bahwa dua orang kakek yang disebut sepasang iblis laut timur ini benar-benar memiliki kepandayan yang luar biasa tingginya Ada pun Tung Hai Siang mau lalu minum arah kesubuhan tadi sambil tertawa-tawa Haha, Bok Kong Cu memang berbintang terang Sampai ada pengemis luar biasa yang bermata satu dan begitu tahu hormat mau membantunya, kata Ji Kong Se Bok Kong Cu telah memanggil datang kami yang tinggal jauh dari sini, entah di sini akan diadakan perayaan apakah? Tanya Ji Kak Tau Ji Wilung Hiong Sudi datang dari tempat yang jauhnya ribuan li, benar-benar membuat siau tegirang dan bangga Jawab Bok Kianteng, ada beberapa urusan maka cuy sekalian siau teundang ke puncak Luliang San ini Pertama-tama untuk bersama menikmati keindahan pemandangan puncak ini, sambil saling berkenalan di antara tawan segolongan sendiri Tanpa saling mengenal, bukankah mudah timbul salah paham yang akan memecah persatuan? Pada dewasa ini, amat penting untuk mengenal siapa kawan untuk memberdakan mana lawan Kedua kalinya, siau te dalam pertemuan ini juga mengundang orang-orang gagah dari seluruh wilayah untuk dapat insyaf dan sadar bahwa pemerintah kita akan mendatangkan kebahagiaan bagi rakyat sehingga sudah selayaknya dibantu Ketiga kalinya, untuk memenuhi perintah Kaisar, dalam pertemuan ini siau te hendak mengadakan pemilihan jago silat nomor satu untuk menerima kedudukan sebagai calon kotsu di istana Keempat kalinya, siau te hendak mengajak Cui sekalian berunding dalam menghadapi gangguan-gangguan para pemberontak Pada saat itu terdengar suara lengking yang aneh dan menggetarkan kalbu para tamu Semua orang terkejut sekali, malah sebagian daripada tamu muda yang duduk di barisan belakang, ada yang roboh terguling, tidak kuat menahan lagi mendengar suara yang hebat ini Bokongcu cepat bangun berdiri dan dengan muka berseri girang ia berseru Hoa hoa cinjin lociampuo sudah datang Silahkan, silahkan masuk Jika tau berkata kepada suhengnya setelah saling pandang dengan suhengnya ini Dia pun pembantu Bokongcu Hebat! Dengan adanya dia di sini tak perlu lagi bicara tentang jago silat nomor satu Jikong se-mengangguk-angguk sambil memandang keluar Dari luar bertiup angin dan tau-tau seorang tosu bertubuh tegap dan gagah menyeramkan masuk ke ruangan itu Di punggungnya nampak gagang pedang dan yang amat menarik adalah sepasang matanya yang tajam dan liar, bukan seperti mati manusia lagi Atas sambutan Bokongcu yang amat menghormat Ia hanya membalas dengan menjurah, sikapnya dingin dan tenang Bokongcu sudah berhasil mengumpulkan banyak pembantu Itu bagus, kata Hoa Hoa Chinjin dengan suaranya Yang serak seperti suara burung gagak Akan tetapi harus dipilih betul-betul Jangan hanya mengumpulkan segala kantong nasi yang tiada gunanya Dengan matanya yang luar biasa Tosu ini menyapu semua tamu di situ Tak seorang pun berani menentang pandang matu yang hebat ini Pandang matu Hoa Hoa Chinjin terhenti pada dua orang Tosu Chinling Pai It Chincu dan Ji Chincu yang berani menentang pandang matanya dengan tabah Kalian ini Tosu-tosu tertua dari Chinling Pai Apa buktinya bahwa kalian benar-benar hendak membantu pemerintah baru? Kalau kalian tidak bisa menyarat sute-sute kalian Chinling Semeng dan dihadapkan kepada Bokongcu Siapa percaya bahwa kalian benar-benar hendak mengabdi dengan hati bersih Dua orang Tosu itu berubah air mukanya Dan Bokongcu segera berkata Jiwi Tosu, Xiao terpercaya penuh bahwa Jiwi tentu akan dapat memenuhi permintaan Hoa Hoa Chinjin yang memang sepantasnya ini Xiao temenanti di sini selama satu bulan Ucapan ini merupakan perintah Juga merupakan ujian bagi kesetiaan di dua orang Tosu Chinling Pai itu It Chincu dan Ji Chincu bangkit berdiri Menjura dan berkatalah It Chincu Dalam waktu sebulan pasti prinsa berdua akan membawa para sute datang menghadap Bokongcu Setelah berkata demikian Keduanya berkelebat pergi dan turun dari puncak Luliang San Kongcu, bocah si Chia itu sedang menuju ke sini Dia agaknya dilindungi oleh Tio Xiao Chia Hem, sikap Tio Xiao Chia amat aneh Harap Kongcu berhati-hati terhadapnya Dua orang putri Tio Chiang Kun itu makin lama makin mencurigakan Bokongcu mengangguk-angguk, senyumnya berubah pahit Memang banyak terjadi hal aneh, lo Chiampul Seperti baru-baru tadi, seorang kawan baru ku, Nona Chia telah diculik oleh Nona berkedok Xiao Pe pernah mendengar bahwa lo Chiampul mempunyai seorang murid perempuan yang selalu berkedok Entah Ria Terima kasih telah menonton!